apa sih? apa sih, nak? iya cuman yang jalan-jalan kibot atau kan? ya, halo! ketemu lagi dengan saya nah, kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara flash analog atau manual dengan flash automatic atau TTL yang pertama adalah perbedaan flash analog dengan flash TTL atau automatic, kalau flash automatic itu lebih mudah digunakan dan kita nggak pakai ribet, nah kalau flash analog, kita harus berpikir lebih lebih keras dikit ya, karena apa? kita akan menentukan jarak obyek itu menghitung dan keluarnya cahaya dari flash analog itu pas atau tidak akhirnya nanti kalau tidak pas bisa under atau terlalu over yang kedua, pada flash TTL untuk hot shoe-nya dia kalau untuk Sony, TT-nya ini memang satu tapi dia ada konektor di depannya yang berfungsi yang berfungsi untuk otomatiknya biar jalan dan berfungsi dengan normal jadi kalau TTL-nya trouble biasanya itu cukup ininya di cek dulu ya konektornya, nah ada juga TTL yang tanpa konektor seperti ini tapi dia titiknya ada 5 itu kalau TTL oke nah selanjutnya perbedaan kalau untuk analog nah ini titiknya cuma satu kalau untuk yang TTL dia hanya tertuju satu kamera, soalnya Sony ini harus dipasang di Sony, jangan dipasang di Canon karena apa? dudukannya hot shoenya memang tidak sama ada juga flash yang memang TTL contoh merek Nikon dipasang di Canon itu masuk tetap berfungsi dengan baik normal tapi yang nyala atau yang berfungsi adalah analog-nya atau non TTL-nya bukan TTL-nya jadi perlu diingat bisa masuk tapi khusus untuk Sony dia tidak bisa masuk karena di depannya ada konektor ya jadi kalau nggak klik ya hatinya pasti nggak sampai oke jadi seperti itu nah kalau yang ini dipasang dimanapun boleh aja jadi mulai dari kamera analog sampai kamera DSLR mulai dari merek apapun entah itu Sony, Nikon, Canon itu bisa pakai di sini bahkan Olympus pun bisa karena pada dasarnya hot shoe untuk ukuran kotanya lebarnya ini semua hot shoe kamera itu sama tidak ada beda jadi seperti itu yang ketiga untuk masalah setting di kamera sama di flashnya yang TTL itu lebih mudah karena apa? nah di belakangnya sudah terdapat LCD untuk settingnya lebih cepat lebih enak dan lebih nyaman nah kalau kameranya sinkron mereknya sama itu tinggal ditancap aja dia TTL-nya juga langsung jalan dan menu-menunya di sini kalau untuk yang TTL dia lebih kompleks ya berbeda dengan flash analog ya atau non TTL nah untuk tampilannya di LCD flash analog atau non TTL itu ini tidak ada unsur digital tidak ada unsur angka yang ada hanya power besar kecilnya power ada di sini oke terus lanjut yang keempat adalah flash TTL itu sinkronya bisa di atas 1 per 250 nah jadi dia sudah bisa sport HSS ya high speed sinkro sedangkan kalau untuk flash analog dia cuma mentok atau berhenti di 1 per 250 jadi dia tidak bisa dijadikan HSS atau high speed sinkron oke yang kelima adalah untuk flash TTL aksesoris itu lebih banyak jadi untuk triggernya terus untuk eksternal battery packnya terus kemudian untuk flash tubenya itu lebih banyak atau yang disebut dengan apa namanya Omnibonsnya nah kalau untuk flash analog karena tipikalnya analog ini Omnibonsnya itu harus sama nah itu agak susah memang aksesorisnya terus kemudian triggernya dia biasanya kalau untuk supaya lebih support nah kalau tipe godok ini dia apa namanya menciptakan juga dijual itu sama triggernya sekalian jadi sudah include kalau untuk dipisah dia enggak bisa connect jadi dia sudah ada sudah terprogram disini kan ada grupnya channelnya itu ada disini semuanya nah bisa dipakai asal dengan menggunakan trigger merek godok itu sendiri yang versi atau seri X1 itu baru bisa jadi seperti itu lima perbedaan dan keunggulan antara flash TTL atau otomatik dengan flash non TTL atau analog semoga bermanfaat tetap semangat dan salam jubat muak terima kasih terima kasih terima kasih